Jilai sosmed lu, lu pasang foto lu peluk-peluk sopialah, cobalah cewek-cewek cantik disambung-sambungin sama lu, terus banyak caption koplak lu pasang. Beuh, kalau di sosmed gua ada begitu lah, dua hari bini gua interogasi gua, besoknya anak gua, besoknya kakak gua. Nggak selesai dah pertanyaan mereka yang gua harus jawab. Ini adalah komentar sahabat saya yang namanya pernah ada dalam list 20 calon wapres atau presiden Indonesia. Dia pun bertanya, bini lu nggak marah tuh? Yang saya jawab, dia juga banyak dapet kiriman dari temen-temennya, setiap foto-foto koplak begitu, yang dikomentari, si Kang Mas mah memang koplak, memang sontoloyo, dia memang begitu, hidupnya memang bermain banget, having fun, seru-seruan, ya memang begitu aslinya, bukti lain, adiknya komen. Ini istri saya ngomong ya, bukti lain, adiknya komen, yang sama juga, temen-temen deketnya komen, ya sama juga ketika ditanya kayak gitu, jawabannya seragam, ini orang emang sontoloyo banget, itu aja. Lalu dia meneruskan, kalau kandidat presiden 2024, masang seperti lu di sosmednya, pasti dihujat followernya, dan dibanting pintu di rumah, tidur di luar, diusir biliknya, lu malah buat meme-meme yang sekeluarga, dan temen-temen deket lu, malah ketawa-ketawa seru, aneh bener ya, ini komentar yang dia lanjutkan, berarti lu di rumah berdaulat, kalau orang berdaulat di rumah, baru pantas memimpin, yang sesungguhnya di istana itu, anjrit gimana sih lu, gua nggak bakal dah, nggak dah, itu komentar saya kepadanya, lalu dia menjawab, bener bro, lu berdaulat, yang kandidat-kandidat lain, nggak begitu banget, terlalu dijaga image, jaim, kaku, nggak bermain, serius semua, nggak seru kayak lu, lu pasang foto keluarga misalnya, anak lu kemarin dah, yang sama Ronaldo, lu jajerin, nggak lama ratusan komentar bilang, pak, take down pak, lindungi keluarga pak, sementara di kandidat lain, masang foto keluarga atau anak, didiemin, dan viewernya sedikit, bahkan foto sok-sok romantis, pamer kemesraan, jalan-jalan, biar terkesan family man, malah garing engagementnya, lu fenomena banget deh, follower lu militan dan kocak-kocak, baca komentar-komentar di sosmed lu, hiburan banget bagi gue dan keluarga gue, juga seneng baca komen di IG, di Youtube lu, seru, asli hiburan, kalau ada yang komentar serius, atau nyerang, sama follower lu dipecandain, orang lain dibully sama buzzer, lu dan follower lu, ngebully buzzer, asli kocak banget lagi cara ngebullynya, jadi seru bacanya, jadi hiburan, nggak kebayang kalau lu masuk istana, ini kekakuan dan keseriusan bernegara jadi ringan gaya lu, lu kayak zamannya Ronald Reagan dan Obama, kalau gue liat, ini seger banget buat pembeda, karena selama 3 presiden terakhir, belum nemu gaya baru, semua serius gayanya, bahkan kandidat yang ada, semuanya bergaya sama dengan 3 presiden terakhir, nggak ada bedanya, gayanya mirip-mirip, bagaimana? lu serius, mau nyalon? saya jawab, nggak, gue mau siapapun yang jadi, bahwa konsep MMT bernegara, Indonesia tidak tergantung Tiongkok dan Amerika, Amerika dan Tiongkok itu hanya minoritas, di dalam membangun bangsa dan negara Indonesia, konsep ini harus diketahui oleh 200 juta warga Indonesia, yang usianya saat ini di atas 14 tahun, agar 3 tahun lagi, masuk bawah sadar mereka, habis itu, kalau konsep ini dijalankan, gue balik kampung lagi, macul di sawah, sama ngewirip, pakai tas biji emas, belagu banget nih petani dah, ada apa di tahun 2024? kita nggak perlu selegram yang terkenal, yang mahal, atau selebriti yang mahal, naga surya itu 1 mega, 1 hektare, tapi kita tuh elektrifikasi baru 1000 kilowatt hour per orang, tahun 2024 itu yang saya sebut politikal, digital politikal, digital politikal, dan akan, oh ini terus berdatangan ya, energi tenaga nuklir tanpa radiasi, jutaan UKM mulai dilirik dunia dengan digitalisasi, wisata, jadi primadona, dan bangun wisata virtual 3D berbasis meta version, kegilaan apalagi yang akan hadir di tahun 2024, oleh 4 orang hebat ini, Pada saat live IG Bossman minggu lalu, ada beberapa hater, mengatakan dengan menulis di komen, Fuck Bossman, memaki dan menghardik, tapi kita mah nggak baperan, seru-seru aja, di sisi lain, banyak sahabat yang gerah, di sini kita harus meluruskan, dunia politik memang kental dengan istilah propaganda, propaganda tujuannya adalah merubah mindset, untuk melindungi kepentingan pejabat, penting untuk merubah banyak mindset, agar menyetujui tindakan mereka, kalau ada yang tidak menyetujui, maka terbaik adalah, dengan membuat mereka yang idenya berbeda tersebut, dibenci, kebencian itu sesungguhnya tidak ada, kebencian itu harus ditanam, ketakutan juga sama, tidak ada, ketakutan itu harus ditanam, itulah senjata buzzer, kebencian dan membuat ketakutan, itulah tugas pelaksana propaganda, yang dalam hal ini, adalah mereka-mereka, yang menamakan dirinya, buzzer rupiah, yaitu, mereka yang dibayar oleh pejabat, untuk menyerang musuh-musuh politiknya, tugas utama buzzer sekali lagi, adalah, mendengungkan kejelekan orang, yang mengkritik tanpa solusi, tanpa niat memperbaiki, sementara kaum new mind jelas, niatnya memperbaiki bangsa, yang utama, gayanya nyeleneh, tujuannya untuk mendapat perhatian, sekali lagi, nyeleneh, lucu, koplak, tajam, kalimatnya tujuannya satu, agar dapat perhatian, tapi, kalau mental pejabatnya tipis, ketakutan, insecure, karena jabatannya takut hilang, telinga tipis, emosi tak bisa jaga, dan tidak dewasa, kritik segar bersolusi, dikirimkan para new minder, bikin hidup pejabat gelisah, dan sengsara, makanya panik mereka, ditugaskanlah pasukan buzzer, yang jumlahnya 20 ribuan, untuk menjadi pelindungnya, begitulah kalau pejabat, terdiri dari orang-orang yang tidak beriman, berlindungnya pakai buzzer, bukan pada Allah, menanamkan kebencian itu, program mematikan lawan politik, ada sih sebenarnya, dalam buku putih propaganda, yang banyak diajarkan, di akademi-akademi militer, new mind itu, sering mengkritik, namun selalu memberikan solusi, lalu, kesannya anti pemerintahan, secara keseluruhan, padahal hanya anti pada, dua orang pejabat doang, karena dikesankan new mind, saat ini anti pemerintah, maka new mind harus dipudarkan, siapa yang melakukannya, yang melakukannya adalah, penggemar pejabat penguasa saat ini, yang kebanyakan berciri-ciri, yaitu, minoritas orang tajir, beragama minoritas, nah kalimatnya ya, maaf kurang ajar ya, tapi, saya gak mau basah-basi, atau yang mayoritas latar belakangnya, namun terkena propaganda, yang akhirnya, tidak menyukai sisi seberang, yang di framing jualan agama, ke Arab-arapan, plus dibungkus budaya Arab, maaf, sekali lagi, kalimat Bosman ini, kali ini vulgar, daripada basah-basi, mendem-mendem, mau realitanya gitu, jadi, begitu berhasil menggiring opini, yang menganggap Bosman anti pemerintah, maka otak bawah sadar, banyak orang digiring lagi oleh Bazar, di generalisir, Bosman itu oposisi, pendukung kadrun, dan pendukung partai kalah perang, demokrat dan PKS, cara kerja Bazar, menggiring opini masyarakat, memang begitu, dan berhasil, hingga saat ini, membelah bangsa Indonesia menjadi dua, sangat berhasil, namun efeknya sekali lagi, membuat bangsa ini, terus aja banyak konflik, kalau Bosman mengajak diskusi, yang beda pemahaman bernegara, tidak membuat belah negara ini, jadi dua, old mind, new mind, tidak membelah rakyat di bawah, tetapi menjelaskan, adanya otot pengetahuan lain, atau muscle knowledge, yang itu akan menambah dewasa, banyak pihak, sehubungan dengan old mind versus new mind, dalam konsep bernegara, Bosman mengatakan berkali-kali, new mind adalah siapa saja, yang menganut MMT ekonominya, nasionalis patriotis, tidak tergantung asing bernegaranya, pro-life, mendukung sustainability lingkungan, dan membuat Indonesia, menjadi negara super power, di ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-100, yaitu tahun 2045, mereka adalah para new minder, fenomena ini, incumbent dan oposisi, keduanya pernah menjabat 20 tahun terakhir, terbukti, tidak membawa Indonesia menjadi negara super power, makanya, new mind bertanya, 24 tahun ke depan, masih mau sama mereka lagi, pola pikir dan pola tindaknya, atau mau main baru, pakai bernegaranya ala new mind, inilah demokrasi, kalau kalah new mind, legowo juga, nggak muring-muring, ngacak-ngacak demo-demo, nggak baper, basi itu mah, buktikan saja, di dalam kehidupan sekesaharian new mind, kalau ternyata kaum new mind, lebih makmur, lebih sehat, lebih bahagia, ya monggo diadopsi secara nasional, kita masih asik aja, jadi, misi bersama jangka pendek kaum new mind adalah, mempromosikan konsep ini, ke 250 juta saudara, sebangsa, dan setanah air, jadikan bahan diskusi, rembukan secara masif, dan akhirnya, kesempatan itu akan dibuktikan, di kotak suara tahun 2024, kalah menang, bukan masalah, itu demokrasi, pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya, 250 juta orang, mengenal, dan memahami, konsep new mind, dalam waktu cepat, urusan suka gak suka, itu nomor dua, yang penting masuk dulu, dan difahami, ada saran gak ya, supaya new mind bisa sukses?